Oke sobat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sobat ya dengan kami Disini kami termasuk dipanggil sobat ya Karena mobilnya tidak bisa hidup Misalnya jauh dari sobat kami Akhirnya kami yang mengalah Mengunjungi ke arah mobil yang mokok sobat ya Baik sobat semua untuk itu disini ada mobil kicang kotak sobat ya Kicang kotak yang kendalanya tidak bisa hidup Kemudian kalau di kontak on Langsung ada asap dari daerah kuilnya ini Nah baiklah sobat semua kita coba Coba di kontak dulu saja Kita lihat Kita lihat apa yang menjadi kendala Coba Dari mana asap itu keluar Kontak tuh Tuh Biar kontak aja terus Nah udah-udah Oke sobat semua Seperti ini Jadi keadaannya mobil yang kita Kunjungi ini Seperti ini Keadaannya jadi Begitu di kontak Ada keluar asap dari daerah kuilnya Untuk langkah pertama Baiklah sobat semua Kita Langsung Ganti saja dulu kuilnya Nanti setelah kita ganti kuilnya Selanjutnya Reaksinya bagaimana pada mobil ini Baiklah sobat semua Untuk langkah selanjutnya Langkah pertama kita Copot saja Kabel yang arah dari Kontak sobat ya Yang ke arah kuilnya ini Karena disini terjadi Pengonsletan Akhirnya kita copot saja Dari Dari ini ya Dari Kontak atas Kabelnya 2 Ini yang ini Terang atas Rungatus Rungatus sekat NSing 500 Ya singapi 500 ini singap NSing rungatus Ikut rungatus sekat Baiklah sobat semua Setelah Kita copot Yang arah ke kuilnya Coba dikontak on Masih ada Asep yang keluar Asep yang tidak Jangan di Stutter Sudah Dikontak on saja Coba biarkan Biarkan Ada keluar asap atau tidak Ini ada keluar asapnya Dirokok ini Aman ya Aman Oke Untuk selanjutnya Pati Inmet Kita langsung Ganti saja Dengan kuilnya yang baru Sobat ya Nah kuilnya seperti ini Aslinya memang Bentuknya seperti ini Harusnya sobat ya Jadi ini Mungkin udah di Modip Jadi pakai kuil Espas Kalau gak salah Kita ganti Kuil yang standarnya saja Sobat ya Baiklah sobat semua Untuk itu Langkah selanjutnya Kita tes apinya Dari kabel Kita pilih Apinya yang mana Nanti kita sambungkan Ke kuil sobat ya Coba kontak dulu Ini plusnya Plus yang ini Ini Ya udah Oke Jadi yang plus yang ini Ini apinya dari sini Kita sambungkan langsung saja Ke Arah kuilnya Sini sobat ya Nah Aksin ini Seperti ini sobat ya Sudah kita sambungkan Kabelnya Yang plus Larinya ke sini Ini kabel plus Kemudian yang minnya Kita Arahkan ke Resistornya ini Ini bisa dikatakan Pendinginnya disini Pendingin untuk Arah kuil Biar kuil gak terlalu panas Diredam oleh Resistornya disini Oke sobat semua Setelah kita sambungkan Coba kita Tes Kita cek Apinya ada gak Di kabelnya ini Kabel kuilnya Coba man Setelah Sekali lagi Bagaimana Bagus apinya Sudah keluar Sobat ya Coba kita langsung Kita sambungkan saja Ke arah delko nya Nah delko nya Melani Oke Sudah kita sambungkan Coba kita Stutter saja Hidup Hidup atau tidak Tidak mobilnya Stop Stop mat Ini bensinnya yang ngerak Coba Terlirik Coba Terlirik siap Bensinnya Oke sobat semua Belum bisa hidup Sobat ya Masih kita harus Cek dulu Kita terus Dulu Apa yang menjadikan Kendala pada mobil Kijang peta ini Sehingganya Belum mau hidup Sementara api sudah keluar Dari arak kuil Sobat ya Ada Bensinnya ada gak Ada Oke bensinnya ada Coba kita cek Sekarang apinya Di kuil Eh disini Tadi kita cek api Di arah kuil Ya Kabel kuil Keluar ya Kita sekarang Cek di arah Ininya Businya Coba di Busi serep Ini masih hidup Gak Masih ya Kita kasih Busi serep Sobat ya Coba di cek Keluar gak Kesini Pengapiannya Kelihatan gak Kelihatan gak Kelihatan ya Coba Start Start Bagus kok apinya Ada apinya Enggak Dipusi Bagaimana Tekor Tekor Stop Oke Sobat semua Akinya juga Tekor Jadi kita Harus lakukan Pengecasan dulu Akinya Kembali Terlihat Tadi disini Apinya sudah Nyampe Ke arah busi Jadi sudah Harusnya Bisa hidup Sobat ya Tapi Kenyataannya ini Belum bisa hidup Mari kita Cek dulu Ke arah Bahan bakarnya Masih keluar Atau tidak Sambil kita Menunggu Akhirnya Dicas dulu Sobat ya Terlalu Yuk Udah Udah Bagus Udah Oke Oke Sobat semua Apinya sudah Masuk kesini Tapi masih Belum hidup juga Kemudian kita Sekarang Cek bahan bakarnya Sobat ya Kita cek Bahan bakar Bisa kita Buka disini Kita buka Disini Cabut aja Ini Disabut aja Coba nanti Ini Kita cek Cek saja Bahan bakarnya Keluar Atau tidak Kok masih Belum mau hidup Juga Sampai Ndwe Wadah Lepas aqua Ini Lepas aqua Menemas Menemas Coba Keluar Enggak Bensinnya Oke Sobat semua Bahan bakarnya Masih bisa Nyembur Sobat ya Dari Membran Pompanya Selanjutnya Coba kita Cek Kita buka Saja Ini Filter udarnya Buka Mat Sudah Mat Sudah ya Coba Sampai Nyetator Mas Sampai Sampai Tutup Dari Sampai Ambil Dari Dari Sampai Di Sampai Dari Sampai Dari Sampai Sampai Dari Sampai Dari stop 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 ini udah kelak kayanya mati ya kuat coba kecil coba kecil coba starter coba kecil coba kecil coba kecil coba kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah sobat semua untuk itu seperti ini cara pengecekan atau penelusuran pada mobil kijang ini ini sudah bisa hidup cuma masih belum normal sobat ya masih harus ada pengecekan selanjutnya jadi mobil ini belum bisa langsam sobat ya pengecekan selanjutnya kita langsung menuju ke karburator saja kenapa mobil ini kok tidak bisa langsam sobat ya coba kita kontrol ini dulu buka otomatisnya ini kabel otomatisnya kabelnya saja kemudian kita langsungkan ke aki ini dites masukkan ke aki yang plus kita coba di tes masih hidup atau tidak otomatisnya kalau dimasukin api masih bunyi cita-cetek mudah-mudahan ini otomatisnya masih berfungsi sobat ya ke plus aki yang plus masih ya oke masih hidup berarti tidak ada masalah pada otomatis karburatornya kemudian kita langsung coba cek saja kita buka karburatornya kita buka saja tutup bagian atas ini pautnya ini kita coba saja baiklah sobat semua seperti ini sudah kita buka dari atas tapi bagusnya ini disemprotin makanya nyumbat kalau melihat volume bensin yang ada pada karburator ini terlalu penuh sobat ya nah ini juga kurang bagus jadi bisa juga menjadikan tidak langsam pada mobil kijang ini baiklah kita setel saja coba mending kita buka saja kita semprotin semprotin dulu kita buka saja semuanya baiklah sobat semua setelah kita bersihkan kabelator kita semprot sepert-sepertnya kemudian kita tes saja bagaimana bisa normal atau tidak coba di starter dulu sekali 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 selamat menikmati 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 kalau RPM tingginya bagus masih kemudian kelangsamannya kita kecilkan setelan gasnya ini mati baiklah sobat untuk itu kita telah di cek otomatisnya masih berfungsi tapi kita belum ngecek jalurnya ini jalur pengapiannya yang arah ke ke otomatisnya coba di tes dulu ada apinya enggak nah ini di kontak aja kita tes pakai tes pen masih hidup atau tidak nah ternyata enggak ada apinya sobat ya hilang itu kita cek saja telusuri arah api yang dari kontak yang menuju ke otomatis ini berarti terkutus sobat ya bisa jadi ini mengakibatkan tidak bisanya langsam pada mobil kijang ini oke coba di cek dulu ini kabel warna apa kalau enggak di cek si kringnya coba ada melalui si kring atau bagaimana kita cek dulu baiklah sobat semua setelah kita cek tadi memang jalur disini jalurnya arah soket ke otomatis kabelaturnya ini hilang seterumnya sekarang sudah hidup ya coba ini hanya dari kabel-kabel atau soket-soket yang kotor yang ada di bawah setirnya sobat ya sekarang sudah ada api masuk ke sini coba di stator kayak apa dihidupkan mesinnya terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati